Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama channel TEC Oke kepada saudara teman-teman Sahabat TEC di mana saja berada Tentunya dengan agenda di sore hari ini Sedikit mengisi atau melemah ruangan waktu Untuk memindahkan sebuah koleksi anting putri Yang dulu pernah saya bikin 90 beracat itu Ternyata hidup nih Ini kan Coba nih Pertumbuhannya subur Nah kesempatan di sore hari ini Ini akan saya pindahkan di sebuah ground Tapi groundnya ground pot Agak lumayan besarnya teman-teman Nah ini dia Coba kita cek dulu ya teman-teman ya Seperti apa Coba Ini Seperti apa Bentuknya Supaya kelihatan lebih jelas ya Nah ini sangat tipis sekali Tanahnya nanti kalau sudah Masuk dalam ground yang ada lempengan Toro-toro ini Nanti akar akan semakin mengembang Menyebar ya Menyebar khususnya Coba kita cek dulu Beraturan seperti apa teman-teman ya Ini membuktikan ada beberapa teman apa yang hidup pak Setelah di kayak gituin pak apa tidak mati Saya rasanya memang mencoba seperti bapak takut Ini buktinya teman-teman ya Jadi saya menunjukkan ini bukan hasilnya apa Bukan bagusnya tapi hasil dari proses Oke coba Cek dulu Nah ini teman-teman ya Ini kalau bentuknya sih belum apa-apa Baru di proses Tapi untuk Membuat 9 190 jajat itu intinya Ya itu Jadi Ini akan saya Ground di pot agak besar Potnya ini teman-teman ya Nanti otomatis Pertumbuhannya agak akan terganggu Oke Setelah seperti ini Sudah saya siapkan media Media yang masih Lunggar ini Bagian bawahnya Diratakan dengan Sebuah lempeng teman-teman Diratakan dengan lempengnya Ini medianya sudah diolah maksimal ya Biar pertumbuhannya lebih jagur Nanti sambil Membesarkan Dahan Juga sambil Banyak meneluarkan Akantunas Ini dikasih Sabuk pengaman Nah Setelah kasih sabuk pengaman ini Tentunya Ini Akan menghalang-halangi Ini kan sebab mau dikasih Pupuk ya Pupuk kompos Organik Yang sudah diperses juga ini Nah ini dia pupuknya Kasih sedih dulu Bagian bawah Agak tipis teman-teman ya Dibikin lapis nanti Tapi lapis-lapisan Bukan lapis yang dimakan ini Setelah rata mungkin Ketebalan 2 cm Merata Mutar Baru ditimpun media lagi Media Jangan Dipadatin dulu Jangan dipenuhin teman-teman Media diratakan Sejajat dengan Media Tanaman yang Dikeluarkan dari pot Sama ya Tinggalnya Jadi mungkin Sama-sama Sekitar 3 cm Ini Tentunya Media Diratakan dulu Nah setelah diratakan Sedikit dipadatin Kasih lagi organik Atasnya Ini organik teman-teman Sudah saya Permentasi ya Cuman saya yang Permentasi kemarin Saya bikin video Saat itu pas Lagi alatnya Tidak sempurna Jadi tidak bisa Mengedit Jadi mungkin Untuk kawan-kawan Mengharapkan Seperti apa-apa Proses untuk membuat Sebuah Permentasi padat ya Yang ber Bahannya dari Kotoran Gamping Apa Sapi ya Seperti ini Teman-teman Nanti tinggal Mengejot Pupuk kimianya Setelah itu Baru Nah sisa-sisa Bukan sisa ya Ini Isikan lagi Ke Yang masih ada Celah ini ya Diratakan ya Jadi inilah Proses Penggerunan Anting putri makro Yang Hasil dari Eksekusi Pemingkuan batang Ya Untuk Yang tegak menjadi 90 derajat Ini Ya maklumlah Namanya Orang tua Kadang-kadang Gampang lupa Ya teman-teman Ini yang Tapi ya Mudah-mudahan Teman-teman Yang ini Akan semakin Jelas Jadi Sudah Seperti ini Baru nanti Dikasih Pupuk Nutrisi Yang bagus NBK Termasuk Dekastar Juga bagus Jadi mana Yang mudah Dijangka Mudah Dicari Itu jangan Sekan-sekan Untuk Mengenjot Supaya Pupuk Ya harus Cukup Nutrisinya Supaya Pertumbuhannya Akan lebih Maksimal Jadi ini Dari Sarang Timur Sinar Pantar Hari pagi Full Sampai Sekitar Jam 2 Setelah itu Baru Terdiri Tembok Bakar Ya Oke Jadi inilah Yang dapat Saya sampaikan Kepada Teman-teman Pemula Khusususnya Hayu Tetap Semangat Untuk Memprogram Melalui Alat Ground Ini Ground Sebenarnya Tapi ini Dipot Ya Tapi Sama Karena Besar Ini Ya Teman-teman Jadi Kalau Hanya Membuat Sejenis Mame Tetap Mampu Oke Terima kasih Sementara Kita Cek Dulu Dah Ini Dia Ini Nanti Nggak Lama Lagi Positif Teman-teman Pertumbuhannya Tidak Diragukan Lagi Karena Sudah Tahu Rahasianya Ya Sembari Kita Rawat Sembari Melihat Pertumbuhan Nanti Setelah Tumbuh Dengan Sempurna Baru Di Mana Yang Kurang Pas Bentuknya Harus Ditata Ulang Ya Teman-teman Karena Jangan Diloss Gitu Lagi Nanti Sebab Kalau Diloss Sudah Terlanjur Besar Akhirnya Koleksi Yang Sudah Ada Bentuk Ini Jadi Nol Lagi Jadi Ini Hemat Dan Harus Sering Dikontrol Bentuknya Dan Dirawat Sambil Dilihat Gerak-gerakan Batang Yang Mana Belum Sempurna Tetap Kita Sempurna Menurut Harapan Jadi Saya Kira Inilah Yang Dapat Sajikan Melalui Untuk Pengegeronan Sebuah Hunting Putri Makro Mudah-mudahan Sesuai Dengan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa